Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kira tempat apa kabar Kali ini kalian akan belajar tentang 6 agama yang diakui di Indonesia Apakah kalian sudah siap? Yuk kita simak videonya Di Indonesia ada 6 agama yang diakui Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghuju Agama Islam Agama Islam merupakan agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran Hari rayanya adalah Idul Fitri dan juga Idul Adha Pemuka agama Islam disebut ulama, ustad, atau kiai Agama Kristen Umat Kristen beribadah di gereja Kristen Kitab sucinya adalah Al-Kitab Pemuka agama Kristen disebut pendeta Hari raya umat Kristen adalah Natal dan Pasca Natal memperingati kelahiran Yesus Sedangkan Pasca memperingati kebangkitan Yesus Agama Katolik Umat Katolik beribadah di gereja Katolik Kitab sucinya adalah Al-Kitab Pemuka agama Katolik disebut Pastur Hari rayanya ada Natal dan juga Pascah Agama Hindu Agama Hindu banyak dianut oleh masyarakat Bali Kitab suci agama Hindu adalah Weda Tempat ibadahnya adalah Pura Hari raya umat Hindu antara lain adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan Nyepi merupakan perayaan tahun baru Saka Sedangkan Galungan adalah hari perayaan kemenangan Dharma atau kebenaran melawan Adharma atau ketidakbenaran Sedangkan Kuningan adalah hari raya yang diperingati setelah hari Galungan untuk memohon keselamatan dan juga kemakmuran Selanjutnya ada Agama Buddha Umat Buddha beribadah di wihara Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka Pemimpin agama Buddha adalah Viksu Hari raya umat Buddha adalah Waisak Waisak dilaksanakan untuk mengenang kelahiran, kesempurnaan, dan kematian Sang Buddha Candi Borobudur adalah salah satu candi peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia Candi tersebut masih digunakan untuk merayakan hari raya agama Buddha Yang terakhir, Konghucu Agama Konghucu resmi diakui di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Umat Konghucu bersembahyang di Klenteng Kitab sucinya Shishu Wujing dan pemuka agamanya disebut Suasi Hari raya agama Konghucu adalah Imlek dan Cap Gomeh Imlek merupakan perayaan tahun baru Sedangkan Cap Gomeh adalah akhir perayaan Imlek yang terjadi pada hari kelima belas setelah hari Imlek Itulah penjelasan 6 agama yang diakui di Indonesia Sebagai tugas kalian minggu ini Silahkan tempelkan tempat beribadah agama-agama Kemudian berilah nama, kitab sucinya, dan juga hari rayanya Jangan lupa untuk mengumpulkan worksheet ini dan worksheet sebelumnya di pengambilan lesson kit berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup, dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton!